Hai hari ini mau coba scanner 407SW pakai mokar ini kotornya disini kita baca nih pakai mokar colok sini nah nanti tinggal baca disini Hai kuncuk kontaknya mana uang kuncuk kontak mana ini cep geluhur ya Ayo kita baca Hai kesini Jack John Pro Hai buka ini seperti biasa Ayo kita kontak deh Hai cari pesut Eropa Hai banyak tuh melihat tuh semua ada opel porsi pesot kita okehkan Hai Bluetooth connected dan masuk ke tutupnya ya udah nongol berarti dia ada ngobrol antara scanner sama ecu masuk ke adas kalau ada situ satu satu persatu ecu lagi reading pin otomatis ya nanti kebaca pinnya ini agak lama nih biasanya jadi harus masukin pin tadi ya masukin ke ABS ACA Hai mana sih aktif enzren safety Hai te-sang signal 4-direction active safety anti lock flick system airbag apa penari? ABS 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 kita masuk ABS ayo om coba dulu ya record ada record nah itu om tuh front LH om front LH front LH front LH depan-depan kiri nah nanti bisa jalan bisa nanti hitung parameternya ketahuan front LH front LH yang mana tuh ini yang C 1320 iya itu yang lainnya ini ya tandanya iya terus apalagi nanti bisa dibaca front LH kita gak clear code kita masuk lagi ke itu ya om apa namanya Matic ya Ripping Hardsend terus nanti kita masuk ke Matic tapi mesin dulu dah mesinnya nyala tuh engine automatic gearbox engine dulu kita baca oke apa nih engine nya gak benar biasa nih kita engine kita lihat please wait agak lama nih engine nah ini tadi mesinnya apa ya tipenya 4 hp bos kita coba di Matic nya dulu dah 4 hp eh 4 hp apa tadi read volt ini Matic nya dulu kita baca error error karena salah tadi ini dipakainya jet app maksudnya ke ecu dulu engine 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 ya lihat dulu dah di depan tipe mesinnya lupa tipe engine 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 di sini lihat di sini fcf pakaiannya 3fc mm8lp 5 hp hey hai kecuna ke required motor coba Ah nah ini tunya knock sensor open circuit jenet sen terus dialog with automatic gearbox echo incorrect jadi kesini yang permanen nih anti-knocking sensor itu permanen oke kita balik lagi sekarang ke Matic kita ke Matic Gearbox sekarang Matic nih pakainya ZF Matic kita baca record multi-function tapi intermittent kadang-kadang intinya nih jadi ini bisa dihapus multi-function switch multi-function itu kita bisa hapus peer code, peer memory oke oke off 3 detik on lagi diokehkan please tunggu nanti mesin anti-knocking si itu sensor yang kanan kanan depan ya eh kiri depan sudah komplit kalau kita baca nih gak ada pusaka AC 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 kenapa? lower AC oke coba bisa coba kita coba depan AC kompot penyamanan air conditioning air conditioning itu kita baca air conditioning repo repo gak ada kerusakan gak ada itu bukan mekanis om yang itu mekanis artinya motornya bukan dia udah ngasih informasi tapi dia gak jalan itu ESP ESP ABS udah tadi yang tadi yang sebelah kiri passenger aktuator gak bisa di aktuator during the operation ini juga di aktuator gak mau blower atau abandon tapi masalah ada di diaktif node nah itu not possible aktif aja tidak bisa ya service blower panas nanti kalau yang ke ABS om bisa dites ininya oke bisa dites itunya apa dari ABS ABS itu 407 hari ini oke oke eh pinjak mosis yang tadi tuh yang ABS update safety ini 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 aktuator bisa jalan ya aktuator ini ini kalau gak salah ini kalau gak salah kita gak tahu tipunya kita gak tahu kita gak tahu tipunya coba satu-satu yang nyangkut berarti oke kan masalahnya SP kan ini kan ini ini bisa oke yang tadi ya disini bisa data screen nah ini disini bisa baca om sensornya steering wheel brake switch speed engine dynamic informasi nah disini ini bisa kita tipin eh ini 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 nah satu lagi front lift right rear engine speed bisa ketahuan okein nah nanti kalau kita jalan ini kan speed sekian ini harus ada angkanya nanti yang mana yang gak ada angkanya itu yang rusak oke tapi ini harus lihat belakang nanti kita coba jalan jalan apa braking system ya ini berikan lem lagi ini kan lagi 4 jalan ini kita lagi baca sambil jalan 467 SW nah ini tuh yang kiri itu gak ada nilainya yang lainnya ada kecepatannya yaitu yang kiri depan tidak ada berarti itu yang rusak tinggal dibeli ya sensor yang belakang ada yang yang kanan ada kanan depan terus belakang kiri belakang kanan ada yang depan kiri gak akan kosong jadi itu yang rusaknya ya terimakasih sudah nonton nanti kita ganti beli barangnya dulu baru nanti kita review lagi terimakasih sudah nonton sampai jumpa lagi selamat menikmati